Oleh sebab itu, pahami agama dengan baik bukan sekedar seremonial Tapi yang substansial makna agama adalah isi di dalamnya Dalam bentuk yang sempurna Gajah badannya besar, tapi hidungnya tak sempurna, terlampau panjang Monyet secara bulu dia menang Tapi kadang-kadang kakinya jadi tangan-tangan, jadi kaki Tak sempurna, sedangkan yang paling sempurna manusia Makanya manusia yang sudah diberikan kesempurnaan Dilarang mengotak atik, mengobok-obok kesempurnaan Jangan robah-robah Hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud La'anallahul washimat, Allah melaknat tukang buat tato Wal-muta shimat, minta buatkan tato Wal-mutanam misad, mencabut alis mata Wal-muta falrijat, menjarangkan gigi Menjarangkan, merapatkan Yang tidak layak menjadi layak, boleh Ada orang-orang yang giginya tak layak Kalau senyum dia sama kita, tiga hari kita tak bisa tidur Tak layak Lalu dirapikannya, boleh Tapi yang sudah bagus, sudah cantik Hanya memasang kawat di gigi Ini tak betul Karena secara fisik, dia sudah sempurna Lalu orang pasang kawat untuk jemuran Sekarang untuk gigi Dengan berbagai macam model ada mata-matanya lagi Hari Senin hijau Hari Selasa biru Hari Kamis coklat Kemana-mana mau menunjukkan baru Tak perlulah Maka seimbang antara zahir dan batin Nah, kalau orang menilai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu membawa peradaban fizik Dia akan keliru Mana istana Muhammad? Tidak ada Rumah Muhammad yang besar itu mana? Tidak ada Sekarang kalau adik-adik pergi ke Mesir Pergi ke tempat namanya L-U-X-O-O-R Luqsar Dia ambil dari bahasa Arab Al-Aqsar Istana besar Tembok-tembok yang tinggi Gedung buklung, bukit Tiang-tiang yang dipahat Tiang ini dicor Masa bikin tegak Di Mesir tiang itu gunung yang dipahat diukir Tertarik Napoleon Bonaparte penjajah dari Perancis Mereka bawa tiang besar itu ke Perancis Ditegakkan di tengah kota Paris Untuk Sekarang Mesir menuntut Tiang punya kami Kata Perancis Salah kalian Waktu kami bawa kenapa tak kalian larang? Peradaban Muhammad SAW tidak meninggalkan peradaban fizik Karena peradaban fisik akan hilang di telan masa Tapi ada peradaban yang dibawa oleh Muhammad SAW Peradaban apa? Peradaban yang tidak fisik Yang kekal abadi Peradaban yang paling besar adalah Peradaban memunculkan masyarakat egaliter Kedudukan sama Sebelum Nabi Muhammad datang Yang paling tinggi siapa? Arab Quraish Di bawah Arab Quraish Arab non Quraish Di bawah Arab non Quraish Yang bukan Arab Tapi berkulit putih Orang Romawi Orang Persia Di bawah itu orang berkulit hitam Di bawah itu hamba sahaya Lima level Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang Dia hapuskan ini semua Abu Jahal Abu Lahab Abu Talib Abu Sufyan Bukan menolak Islam Karena diajak solat dan puasa sunat Tapi mereka tidak mau Duduk sama rendah Dengan Abu Hurairah Dengan Bilal bin Abi Rabah Dengan berkulit hitam Ketika Nabi SAW diajarkan Semua kalian ini sama Lafarqawil al-Arabi wal-Ajam Khutbah Nabi terakhir di Haji Wadah Saudara kita kemarin Sekarang sedang di Mina Beberapa hari yang lalu Sedang berada di Penang Arafah Apa kata Nabi? Lafarqawil al-Arabi wal-Ajam Tak ada beda antara Arab dengan orang Arab Wa lafarqawil al-Abiad wal-Aswad Tak ada beda antara berkulit hitam dan kulit putih Wa lafarqawil al-Ahamar wal-Abiad Tak ada beda antara berkulit merah Merah maksudnya putih dan kulit hitam Kullukum bin Adam Semua kami dari Adam Dan Adam dari tanah Ini bumi Melayu Tapi kalau anda cerdas Orang Mandailing Natal bisa jadi rektor Ini bumi Melayu Tapi kalau anda cerdas Orang Arab bisa jadi raja Ini bumi Melayu Kalau anda cerdas Orang Bugis bisa punya kerajaan Hebat Masyarakat egaliter Siapa yang mengamalkan ini sekarang? Mau tidak mau Suka tidak suka Kita harus akui Amerika mengamalkan ini Berkulit hitam Yang lulus siapa yang paling putih kulitnya Walaupun IP-nya 2,0 Karena yang dilihat adalah kaisiknya Kawan saya sedang kuliah di McGill, Kanada Waktu saya di Maroko Apa kata dia? Mat, saya libur pulang dari Kanada Di Kanada berkulit putih Tapi menjadi pekerja rendahan Berkulit hitam Tapi kalau berkualitas Dia akan diatas Oleh sebab itu Pahami agama dengan baik Bukan sekedar seremonial Tapi yang substansial Makna agama adalah Isi di dalamnya Jadi kalau hari ini Masih ada orang Mengkotak-kotakkan orang Maka dia sesungguhnya Belum berperadaban syariah Tapi masih berperadaban konvensional Tak nyambung kami Pak Ustaz Minum Orang yang kurang minum Kurang cairan Payah mencerna Terima kasih telah menonton